Setelah ngobrol sedikit dan bujukan Patkai ia pun mau ikut dengannya Di tengah perjalanan berpapasan pula dengan Biksu Tong Sayangnya ia malah ketakutan lalu lari kembali ke tebing yang tadi Dan naasnya kali ini kakinya terpeleset karena menginjak kulit pisang Ya apes deh Biksu Tong yang pengen menangkapnya gak berhasil Juga Patkai Akhirnya mereka bertiga menjirit ketakutan setengah mati terjun bebas menuju dasar jurang Akankah mereka selamat? Tunggu ya Beruntung ada Gokong lewat menggunakan awan gandau Ujung-ujungnya mereka terselamatkan Tapi dasar Biksu Cinci kelas kepala Ia tetap saja pengen mati Tapi tadi waktu terjun bebas Kenapa menjirit setengah mati? Ambiar, ambiar Gokong juga kesel dengan Biksu yang satu ini Kemudian ia memberi pelajaran padanya Kalau memang mau mati ya loncat aja Begitu ia lepaskan pegangannya pada tubuh Biksu Cinci Ia benar-benar ketakutan dan janji Gak mau bungkus diri lagi Rasain lho Di bawah sana siluman beruang senang sekali bisa berjumpa lagi dengan gurunya Mereka pun berpelukan Kasian deh ternyata yang ia peluk patkai dengan perut buncitnya Ambiar Demi mempersiapkan upacara jubah Buddha besok agar meriah Siluman beruang meminta kepala desa menyiapkan banyak tasbih Namun di dalam rumah itu ia melihat pertengkaran dan keributan terjadi Ia pun punya ide sesuai perkataan gurunya Ia pun punya ide sesuai perkataan gurunya Tapi ia tidak peduli Ia tidak peduli kalau sudah demikian Gokong terpaksa turun tangan Perkelahian pun tak bisa ditunda Sampai sejauh ini masih imbang Hingga pada suatu kesempatan Ia berhasil menawan Biksu Tong Terpaksa Gokong mengalah Kemudian ia meminta siluman beruang membaca sutra hati Sebagai pengantar mereka yang akan dibakar Ia pun setuju Kesempatan ini dipakai Gokong untuk cari bantuan Maka ia menemui Dewi Kuan Im Dan memohon bantuannya buat menyelamatkan gurunya Dewi Kuan Im malah menyalahkan Gokong Ya karena ialah masalah ini jadi runyam begini Kok bisa? Lalu Dewi Kuan Im menjelaskan Mulai dari Gokong menunjukkan di bawah itu pada Biksu Chinche Sehingga ia tergiur untuk memilikinya Sampai ia melayani pertandingan dengan siluman beruang Sehingga keadaan semakin runyam Gokong pun mengakuinya dan minta maaf Sekali lagi ia minta bantuan Dewi untuk menyelamatkan gurunya Akankah Dewi mau membantunya Atau membiarkannya seperti tempoh hari Melawan Kera Tumpe Kita cari tahu Siluman beruang telah selesai dengan doanya Maka tindakan selanjutnya adalah melaksanakan pembakaran Penduduk panik dan ketakutan melihat api telah mengelilingi mereka Dan berharap Dewi Kuan Im datang membantu Tak lama kemudian hujan turun Serta memadamkan api Semua bersyukur Dan untuk pertama kali pula Siluman beruang melihat Dewi Kuan Im Dewi Kuan Im bertanya pada Siluman Beruang Apakah ia mengetahui kesalahan yang telah ia perbuat Ia bilang tidak Justru apa yang dilakukannya Agar manusia terbebas dari penderitaan Dengan membakar diri Supaya bisa sampai ke nirwana Ia bertanya pada Dewi Kenapa dia belum mencapai kesempurnaan Padahal ia sudah bersusah payah Lalu Dewi Kuan Im pun menceritakan kisah Buddha Rulai yang manusia biasa bisa mencapai kesempurnaan Diceritakan semua makhluk hidup menderita Sejak alam semesta tercipta Baik manusia maupun hewan hidup dalam kebimbangan dan penderitaan Banyak hal yang tak bisa dimengerti Dan tak ada yang memberi jawaban Tapi setelah mereka melewati penderitaan berabad-abad Akhirnya ada secercah titik terang Dan jauh di negeri India Lahirlah Satya Mungi Ia adalah pangeran negeri Cingpen Suatu negeri kecil di India Ayahnya Sang Raja memberinya nama Siddhartha Konon sejak ia lahir ke dunia Sudah muncul kejadian aneh Sang pangeran kecil semakin hari semakin besar Ayahnya sangat mencintainya Siddhartha kecil diberi segala sesuatu yang terbaik di dunia ini Sejak kecil hingga dewasa Ia selalu menikmati kemewahan dan kesenangan hidup Belum pernah sekalipun ia merana dan menderita Hingga suatu hari ia mendengar alunan kecapi dari luar istana Alunan kecapi ini sangat menyedihkan Belum pernah ia merasakan perasaan seperti itu Begitulah ceritanya Siddhartha keluar istana untuk pertama kali Dan melihat dunia nyata Akhirnya ia menyadari kehidupan tak seindah yang ia bayangkan Kehidupan penuh penderitaan Ia juga menyadari setiap orang harus menjalani empat tahapan Yaitu terlahir, tua, sakit, dan meninggal Demi melenyapkan penderitaan Siddhartha yang pengasih lalu meninggalkan istana Untuk mencari cara manusia lepas dari penderitaan Siddhartha berkelana kemana-mana Tapi ia tak berhasil menemukan caranya Hingga suatu hari ia bertemu dengan sekelompok pertapa Mereka tidak makan, tidak minum, serta berbagai macam cara sadis untuk menyiksa dirinya sendiri Mereka berharap dapat melawan penderitaan dengan menggunakan kekuatan fisik Agar terlepas dari siklus hidup mati Siddhartha memutuskan tinggal bersama pertapa untuk mengukur diri Siddhartha mendalami agama bersama-sama pertapa selama bertahun-tahun Ia menyaksikan banyak pertapa diderita penderitaan lalu meninggal Tapi usaha mereka tidak menunjukkan hasil sedikit pun Sejak itulah ia mulai meragukan Benarkah ini terbaik untuk menjalankan agama? Kemudian ia tersadar setelah mendengar Ibarat ada yang mengatakan setelan dawai gitar pun tidak boleh kendor Mesti ada jalan tengah Artinya ibarat setelan kendor adalah kehidupan di dalam istana Yang cuma mengejar kesedangan hidup Sedangkan setelan kencang ibarat petapa Yang menjalankan hidup bertapa dalam hutan Yang keliru dalam menafsirkan ajaran agama Ia pun mulai melepaskan tapanya dengan meminum air Serta memakan nasi Ternyata nasi itu enak ya Akibatnya ia disambit rekan petapa yang lain Ia mesti mengambil keputusan Apakah ada jalan lain selain dengan bertapa tanpa makan Kemudian ia meminta petunjuk pada yang kuasa Jika tindakannya ini benar Maka mangkok yang ditaruh di atas air akan melawan arus Dan ajaib Ternyata mangkok itu benar-benar melawan arus Siddhartha mulai memperoleh pencerahan Dan sejak itu Ia berkelana ke seluruh negeri Untuk menyelamatkan umat manusia Hingga usia 18 tahun Di bawah naungan bawah bodi Ia berhasil mencapai nirwana Itulah cerita Siddhartha mencapai nirwana Oh gampang sekali kata siluman beruang Miksu Tong juga memberikan penjelasan Tentang makna pencerahan Sama dengan Dewi Kuan Im Sehingga ia mulai paham Ternyata mencapai pencerahan itu mudah Pat Kai bilang Gurumu aja yang bikin sulit Pokong juga menambahkan Lupakanlah gurunya Ya melihat jubah bagus aja Langsung dicuri kata Pat Kai Dan segudang kata-kata Yang membuka mata siluman beruang Supaya ia sadar Telah salah mengikuti orang Ia bertanya pada Dewi Apa benar semua itu? Dewi manggut Akhirnya siluman beruang menyesal Dan minta dihukum Namun Dewi tahu Sesungguhnya siluman beruang Punya hati yang baik Lugu namun taat Makanya ia mengangkatnya Jadi panglima pelindung Gua Luocia Di sana ia nanti Melindungi Gua Lucia Serta mendalami agama Sehingga bisa menjadi dewa Menyelamatkan manusia Ia senang sekali Dan bersudut pada Dewi Kini Dewi berpindah Pada Biksu Cinci Sayangnya Ia dalam keadaan kepepet pun Ia masih gak mau Mengaku salah Sampai Dewi membuka Semua aibnya Pun masih keras kepala Sehingga Ia tak pantas Memakai jubah sebagus itu Lalu jubah itu Berubah menjadi Jubah busuk dan kumal Bukannya sadar Eh dia malah menantang Dewi Minta tunjukkan kesalahannya Bahkan katanya Ia jauh lebih baik Dari Tong Sam Chong Karena telah menjadi Biksu selama 270 tahun Serta segudang amal Yang telah dikerjakannya Termasuklah Ungkapan kekesalannya Dewi memilih Tong Sebagai pengambil kitab Bukan dirinya Dewi pilih kasih Maka dengan tenang Dewi berujar Sebelum memilih Tong Sebetulnya ia telah Menawarkan kebaikan ini Pada dirinya Namun ia tak menyadari Karena ia lebih Mementingkan penampilan luar Dan salah menafsirkan ketakwaan Ketika itu Dewi menyamar Sebagai gadis kecil Maka terbelalaklah Mata biksu cincir Menyesal Tiada berguna Walaupun ia menangis Minta pergi ke barat Asal jubahnya Dikembalikan Dasar Kalau ada untung Mau berbuat kebajikan Ya begitulah Biksu serakah Tetap ajar keras kepala Bahkan menantang Perintah Dewi Yang akan menghukum Atas semua kesalahannya Untuk kekerasan Kepalanya itu Ia mendapat hukuman Menjadi manusia mini Semakin ia melawan Semakin tubuhnya mengecil Sampai siluman beruang Memperingatkannya Tapi Yang ada malah Ia dicap sebagai Murut tak berbakti Meskipun kebaikannya Meminta pada Dewi Agar memaafkan gurunya Namun sayang Kesalahannya Sudah teramat besar Kecuali Ia mau meminta maaf Dan bertobat Tapi Akankah Dengan berhati Siluman beruang Mesti meninggalkan Mantan gurunya Karena Dewi sudah akan Otewe Menuju gunung Lucia Sedangkan nasib Biksu Cince Ia serahkan pada Gokong Baik Dewi Katanya Setelah Dewi pergi Bersama siluman beruang Diam-diam Biksu Cince lari Dan bersembunyi Dalam cangkang Bekicot Ia tetap berdiam Di sana Walaupun Gokong Teriak-teriak Menyuruhnya keluar Hingga Akhirnya Biksu Cince Yang tetap Membatu dalam cangkang itu Disapu bersih Oleh Toya Gokong Meleset jauh Hingga jatuh Kedalam sungai Beberapa saat kemudian Di sebuah lamungan Sekelompok orang Sedang asik Menyantap Bikicot Tapi ada satu Bikicot yang Susah sekali Mengeluarkan isinya Lalu Bikicot itu pun Dibuangnya Yang sudah pasti Bikicot itu Isinya Biksu Cince Sun Gokong Berhasil membereskan Siluman beruang hitam Mereka pun Bisa melanjutkan Perjalanan dengan tenang Jadi kesan dari cerita ini Adalah Ya kita jangan Seperti Biksu Cince Nanti jadi Bikicot Oke sobat Sampai disini dulu Alu cerita kali ini Kalau kalian senang Dengan alu cerita ini Silahkan bantu si Bob Dengan mencet Tombol subscribe ya Agar si Bob Gak lagi runtang lantung Sampai jumpa Ciao Pada kisah yang akan datang Di Kayangan Sedang terjadi masalah besar Seperti akan ada Perang besar saja Rupanya Negeri si Ruman Yang selama ini tenang Mulai bangkit kembali Dan membuat Kacauan di mana-mana Masalah ini Membuat kaisar Kayangan marah besar Kenapa si Ruman berulah Jawabannya ada Di episode selanjutnya Oke Sampai jumpa Ciao Sampai jumpa